Halo guys welcome back to my channel pada kesukaan hari ini kita bakal main rogo dan karena banyak banget yang saya pengen main rogo lagi jadi kita bakal main rogo dan disini juga saya bakalan fokus ke Shigi nggak bakal fokus ke goalnya kenapa karena disini udah banyak banget kuen kue yang baru coi yang keren yang ya pokoknya keren namanya dan disini saya pengen kasih tahu cara cepat dapetin yen eh katanya kalau kalian udah dapet ikhsan ya namanya jangan diganti namanya kalian farm aja nanti 8 hari sekitar 8 hari katanya 8 hari itu kalau full farm dengan rogo bisa dapet langsung SSO lemnya jadi Oke jadi kita langsung aja yang untuk pemula dulu gimana cara mainnya dan kalau kalian masih level 1 atau 0 emas lupa gimana tuh level berapa kalau untuk pemulanya kalian yang penting pakenya Shigi aja coy enak Shigi sumpah soalnya ini nih kita hit kita nggak bakal di hit coy karena kita temenan nama Shigi nya namanya nah nih first class tuh nah di hit coy enaknya gitu kalau jadi Shigi dan kayaknya naikin dulu sampai beberapa level misal 50 level namanya dan kalian fokusnya itu ke speed 200 sama physical 100 dulu coy itu jadi nanti fokus kalian itu sampai 300 dulu setelah 300 sekalian bisa desk kayak gini nih nah enak tuh nah kalau kalian udah bisa desk desk kayak gitu kalian tinggal bulak-balik aja nih dari sini nah nih dari sini coy nah kesini ya Nah kalian jangan lupa ambil-ambil jauh enak juga enak cuy kode kayak gini dan kalau kalian udah physical sampai speed 300 kan sisanya aja ini aja demennya kuih kuen Queen kuih amadu rancunya ya menyahin terus aja biar eh kalau speed 200 100 itu udah cukup banget udah cukup banget dan kalau speed itu di atas 200 itu nggak bakal keguna coy soalnya ini ini aja udah cukup banget tuh Hai nice kan ya jadi disini kalau kalian sudah eh hasil gini segini nanti kalian bisa farm dengan besed seperti itu dan itu bakal lebih cepat dan gimana saja kalian dapetin fokus dengan sedikit lebih cepat kalian ke besi Sigi ini dan kalian bakalan dikasih namanya kau taruh Amon dan dan di sini eh eh selain kotor Amon dulu yang beneran jadi sini yang namanya koreo mado jadi koreo mado ini ngasih Queen Queen 50 lumayan kan dan saya udah taruh di slot satu ya beneran udah selesai nih koh ituan siapa namanya koreo mado ya nah sekarang kita bakalan training yang Amon namanya oke kita harus hati-hati-hati ini nah kira-kira trainingnya kalau kalian salah pencet sedikit kalian bakal gagal coy disini enggak boleh bener-bener enggak boleh bener-bener gagal emangnya oke kita harus hati-hati disini nice oke oke untuk gak kepencet y cuy untuk gak kepencet V n bener n nice oke dan disini kan udah dapetin fokus 30 dan kalian saya bilangin namanya speed amplisikal dulu sampai 200-100 dan sisanya itu kalian terserah coy mungkin kuih atau dua durability dulu kalau sekali kata saya nih kalau kalian di Sigi kalian pakai Queen kuih dulu sampai 1100 setelah 1100 kan itu NPC semuanya eh satu hit dimana kecuali eto nah baru itu durability coy nah gitu enakan dan setelah itu kalian kan udah punya misalnya misalkan udah punya uang lima juta kalian tinggal kesini aja nih coy oke kita jalan-jalan dulu sekalian ya kalau kalian jangan lupa ambil questnya ya oh ya menejian kalian harus ambil juga reputasinya namanya reputasinya juga enak banget nah ini kalau kalian udah dapet Demonyamada Demonyamada apa namanya ya menejian lupa jadi kalian tinggal farm aja disini coy nah disini nanti disini format coy nah enak tuh coy nah mantap kan nanti kalian tinggal farm disini aja Hai bulat-balik aja coy nah kalau kalian udah dapet Demonyamada dan jangan lupa Queen kuih amadur kalian itu dinaikin namanya setelah itu dinaikin oke eh kalau kalian udah dapet lima juta nya kalian tinggal kenapa saya suruh reputasinya dinaikin juga itu bak lumayan banget bonusnya bonusnya misalnya kalian dari eh dua jam nih eh apa namanya reput naikin reputasinya juga dan itu lumayan banget kita dapet berapa ya eh misal 100k dapet 100k yen coy wah mantep lah pokoknya emangnya Oke kita ke inian CCG dan kok kalian dapet udah dapet Iksa kan tinggal terimal aja emang sama kayak itu dan kalau kalian enggak mau jauh-jauh kesini biar enggak mau dapet bonus enggak apa-apa lah ya 22 jam sekali juga ya kan kalian bisa offam disini aja emang nah disini tuh kan ini ini kan ada empat aku yang satu dua tiga empat dan bisa disitu coy dan kan juga bisa cari yang lebih deket kayak di Ichiraku ramen ini nah ini kan ada ramen Ichiraku yang punya kalian kesini aja setelah itu kalian kesini nah disini ada kadang-kadang spawn goalnya namanya tapi kalau kata saya ini kebanyakan dengan CCG juga ya tapi kalian tunggu ajalah Hai lumayan sini coy disini juga paling banyak Floss CCG nya dan kelas eh rank 1 investigatornya ya jadi situ lebih banyak dan ya namanya jadi kalau kalian mendapatkan SS Owl kalian butuh Iksa ya karena Iksa itu bagus buat coy untuk farmnya gila 8 hari aja udah dapet langsung SS Owl itu kalau kalian bener-bener niat farm mungkin kalau kalian setengah-setengah farmnya mungkin ada sekitar 16 hari udah dapet coy yang penting dari game ini aja niat dulu ya baru laksanain coy nah oke pokoknya nah spawn lagi nih ya ampun susah banget coy pakai katana masih dah black banget eh ningri nya kalau dah high crank doang coy kalau dah high crank mati sih nah disini ada siapa nih bukan ada high crank susah coy Oh tapi it's oke lah ya dua hit lemnya nggak apa-apa Hai masih lumayan lah ya eh eh kenapa saya nggak mau lanjutin goal saya karena satu banyak-banyak kesalahannya nah disono udah sekitar 629 speed nah itu kesalahannya itu juga termasuk kesalahannya dan eh kenapa nggak mau lanjutin juga karena juga eh kan karena saya udah dapetin seido takizawa malah dibuang coy seidunya sedih banget kan Gatika guni mulu sih makanya saya jadi pengen fokus ke CC game nya biar diperbaiki kesalahan goalnya ya oke kita selesaiin misinya ini dulu setelah selesaiin habis itu kita coba eh terima misinya ya oke menai kita udah dapetin 17 augiri member yang mana kalau kalian ngekill 7 human mungkin reputasi kalian bakal mengkurang kayaknya atau RC kan bakal mengkurang dari udah kita bakalan ke sisi gbs nya dulu setelah itu kita coba cek reputasi nah kita dapat berapa coy Oke kita cek dapat berapa coy Hai Oke dapat 8000 yang mana dan kalian bisa lihat nih disini yen kali sensei namanya 3.937.000 yang 7500 kita coba pencet cash out reputation BAM 3.945.000 yang benar dan ini hasil dari reputation reputasi nya juga nggak bakal berkurang coy mantap banget ya dan benar jadi eh segini aja yang benar di videonya yang benar semoga bermanfaat dan itu tadi pledge pledge nya juga untuk kalian mau training yen atau RC atau level level juga itu juga bagus semuanya kalian yang penting eh speed sama fisikalnya dulu coy 200-100 setelah itu kan udah enak pakai deshnya nah itu kalian bisa bolak-balik coy mantap lah ya dan Queen ke kalian juga jangan lupa di upgrade temennya dulu kalian juga di lu jangan lupa di update dan eh setelah kalian udah dapetin lima juta rs yennya kan jangan lupa beli demo yang badah dan Oh ya satu kali lagi saya agak sedikit lubah ini juga katanya yang benar Arata itu penting banget nah kita coba ke shopnya dulu nih nah nih ke Arata coy nah nih Arata disini namanya nah nih kita masih ya pertama yang benar saya nggak beli-beli males banget coy ngurangi banyak banget dan kalau kalian misal udah di SSO nih saya saranin langsung beli Arata aja coy nggak usah mikirin apa-apa lagi Arata aja sampai Aratanya Max lah Max kayaknya itu gampang banget lah pukulnya pukulnya bunuh Eto yang benar bunuh Eto gampang banget lah yaudah Eto itu biar apa Eto kan tuh Arata itu biar eh kalau kalian pakai nih untuk lawan Eto itu nge-hitnya itu kayak ditonjok kayak bukan ditonjok sih kayak di serang sama Gowl atau CCG coy nah biar kayak gitu ya 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 udah namanya kayaknya segini aja demenai di video kali ini Oke guys sudah cukup sekian di video saya kali ini jangan lupa like share comment subscribe sampai jumpa di video selanjutnya video selanjutnya ya 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 ya